Houtman yakin, dalam waktu dekat bakal ada penahanan terhadap si laki yang diduga sebagai pelaku. Saya yakin, kenapa saya yakin? Karena kasusnya semakin memburuk terhadap si cowok itu karena pula gaya pengacaranya yang tidak disukai oleh publik. Houtman Paris sentil kasus Fadel Bajede secara tidak langsung ia menegaskan bahwa Fadel sebentar lagi juga akan segera ditahan. Itu tak lepas dari pengacaranya yang suka ceroboh dan berkoar-koar sehingga hal tersebut jadi blunder dan membuat kliennya kelabakan dan banyak bukti. Sementara Nikita Mirzani sendiri, dia menegaskan bahwa kasusnya pelan tapi pasti akan segera menjadikan Fadel tersangka. Itu saksinya ada 16 otang guys. Jadi jangan bertanya-tanya, kok lama? Kok lama? Kalian pikir, 16 saksi, 16 saksi, kalau saksi yang pertama dipanggil misalnya hari Kamis, tiba-tiba tidak bisa berarti kan harus ada panggilan yang kedua. Kalian harus tahu mekanismenya, prosesnya, saksi dari gue itu bukan 1-2 orang tapi 16. Syukur-syukur aja ini udah naik penyidikan. Alamah di penjara, alamah di penjara. Menurut lu, kalau saksi yang dihadirkan 16 orang, apa bisa satu hari itu 16-16nya? Lu pikir penyidik itu robot, penyidik itu manusia guys. Butuh istirahat, butuh makan, butuh tidur. Gue kalau udah ngelaporin orang tuh gue gak akan gue lepasin, gak akan. Meminta bantuan siapnya juga gak ngaruh. Karena bukti-bukti gue tuh kuat, karena dia tuh gak bisa diem. Salah satu keahlian yang perlu dimiliki pengacara adalah kemampuan membaca arah kasus. Kemampuan membaca arah kasus dan publik opini. Terkait dengan kasus dan skandal belakangan ini yang melibatkan berbagai orang-orang yang sangat viral yaitu hubungan intim dengan cewek di bawah umur. Saya yakin, Hotman yakin, dalam waktu dekat, bakal ada penahanan terhadap si laki yang diduga sebagai pelaku. Saya yakin. Kenapa saya yakin? Karena kasusnya semakin memburuk terhadap si cowok itu karena ulah gaya pengacaranya yang tidak disukai oleh publik. Karena ulah dan gaya pengacaranya yang tidak disukai oleh publik. Itu akan berakibat ke bawah arus. Penyidipun senang mengabulkan kemampuan publik. Ya. Jadi kita akan melihat dalam waktu dekat, bagi juga bakal ada cowok yang akan ditahan. Pertanyaan sama saya. Hotman Paris. Sentilan yang dilontarkan oleh Hotman Paris Hutapea ini secara tidak langsung ya. Sekakmat pada lawannya, rivalnya, Rahman Arief Nasution yang dianggap tidak bisa menangani masalah kasus Fadel ini berkuat waktu tapi dia tidak bisa membaca publik kepenyian seperti yang disampaikan oleh si Hotman. Dan karena manuver si Rasman yang salah sehingga pihak Nikita sendiri tidak mau berdamai malah menambahkan pasal belapis untuk kasus yang dilakukan oleh Fadel Bajideh ini. Yang ditanya itu proses hukumnya seperti apa. Jadi di dalam perkara ini mungkin semuanya biar-biar paham. Kan banyak sekali nih salah satunya, salah satunya ya ada yang bilang supaya dimediasikan lah, dipertemukan lah, dilakukan apa, RJ lah segala macam. Yang jelas itu mustahil semua dilakukan. Tidak ada sebuah kalimat perdamaian. Tidak ada kata perdamaian yang akan muncul dalam perkara ini. yang ada ikutin proses hukum sebagaimana yang diatur di dalam hukum. Ancamannya perkara ini lima. Ikutin saja prosesnya. Jadi jangan berharap ada sebuah hal di mana kita akan memaafkan. Atau perkara ini terjadi sebuah perdamaian. Itu mustahil. Bapak-bapak tadi sempat disinggung soal penelantaran. Bapak-bapak sudah sempat disinggung soal kata anak. Iya, selama dua tahun. Perkaranya ada di atas. Prosesnya di atas tindak pidana terkait perlindungan terhadap anak. Dugaan ada kejahatan terhadap anak di bawah umur. Itu saja. Bagaimana mempersiapkan diri terkait dengan laporan ini. Jadi ini laporannya ada di atas. Siapkan diri Anda ke atas. Saya nggak akan anggapin. Ngapain kita tanggapin hal-hal yang nggak jelas. Kalau Anda tanyain bagaimana proses ini, bagaimana alat bukti, bagaimana visum, saya jelaskan. Tapi hal-hal yang tidak ada relevansinya karena proses ini saya ingatkan sekali lagi dugaan tindak pidana kejahatan terhadap anak di bawah umur. Anaknya Nikita Mirjani, anak yang di bawah umur. Belum 18 tahun pada saat kejadian. Ingin tahu masalahnya? Anda ingat-ingat apa kejadian pada bulan April. Kejadian pada bulan Juni-Juli. Sudah itu saja saya kasihkan. Lebih lanjut, Anda persiapkan diri. Persiapkan diri yang baik supaya datangnya tidak telat, supaya tidak bingung, tiba-tiba sakit, dan sebagainya. Yang beda sih telah sejawaban pengacara yang terinfektif. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Dengan kata lain, apa yang disampaikan oleh Hotman disini adalah untuk memberikan pelajaran kepada publik bahwa salah memilih lawyer, salah memilih pengacara akan berakibat fatal bagi kliennya, termasuk di kasus Fadel Bajideh yang telah dilaporkan oleh Nikita Milzani ini. Yang mana terlalu banyak berkoar-koar, terlalu banyak berbicara, blunder sana-sini, akhirnya membuat kasus ini viral dan penyidik pun akan senang untuk bisa membaca berbagai gelagat. Tentu hal ini akan dimanfaatkan oleh pengacara Nikita Milzani yang diam tetapi dia membaca strategi lawan daripada Rasman yang berkoar-koar sana-sini tapi bagai pengkosong bunyi nyaring, ya, nyaring bunyinya. Hal itulah yang tentu dibaca oleh Hortman memperingatkan dan juga menegaskan sebentar lagi akan ada yang namanya penahanan pada seorang laki-laki yang diduga itu adalah Fadel Bajideh yang akan segera ditetapkan sebagai tersangka. Namun, meski beberapa praktisi menyayangkan sikap lamban dari pihak dari pihak Poles Metro Jakarta Selatan tetapi sang pelaporan kita sendiri memaklumi karena dia menghadirkan bukan hanya satu dua orang saksi dalam pasal belapis yang ia limpahkan ke Poles ya, ke pihak kepolisian yakni dia menambahkan berbagai pasal yang sehingga Rasman sendiri sempat komplain di depan awak media. Ini pasalnya bertambah ya karena manuver yang dilakukan Rasman membuat pihak Nikita Milzani menjadi tidak nyaman. Mereka juga merasa ya marah dengan apa yang dilakukan oleh keluarga Fadel yang dikomandani oleh Rasman Arief Nasution. Sedangkan pihak Poles Metro Jakarta Selatan jelasnya senang-senang saja dia sebagai penyidik mengamati dari apa yang dilakukan Rasman yang itu adalah blunder bagi dirinya sendiri yang akan berakibat fatal bagi kliennya. Sungguh disayangkan oleh Hotman dan itu adalah pelajaran bagi kita sekalian apabila berkaitan dengan tindak asusila pada anak di bawah umur kita harus berhati-hati tentunya juga untuk bisa memilih lawyer yang tidak hanya mengejar popularitas saja tenar saja tetapi dia bersungguh-sungguh ingin mengawal kasus kita mencarikan jalan yang terbaik. bukan malah nantinya si Fadel akan ya dipenjara begitu lama ya diberikan pasal berlapis karena sifat pongah, sifat angku, sifat sombong, sifat sok dari seorang pengacara. Gajah yang bertarung pelatuk yang akan mati ya bagaimana untuk kalian kira-kira terkait hal ini silahkan kalian kasih komentar bagaimana untuk kalian guys jangan lupa kasih komentar, like dan masukkan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang soh selalu akan kita sajikan kabar tempat untuk update tentang selebriti tanah air dan manca negara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke itu saja kabar dari kami jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih telah menonton yuk bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax